Turis-turis bodoh melakukannya lagi. Sekor anjing laut dipukuli hingga tak sadarkan diri oleh turis di Kazakhstan supaya anak-anak dapat berfoto dengannya. Sementara beberapa hari sebelumnya ditemukan insiden serupa. Sekor anak anjing laut yang dilempari batu di pantai. Diketahui dari Daily Mail, kejadian ini direkam di desa Kurek, pesisir timur di pantai Kaspia. Dalam video yang tidak akan kami tayangkan, terekam sekelompok pria menyerang hewan malang itu dengan tongkat dan batu, kemudian membawanya mendekati pantai. Menurut laporan saksi mata kepada media lokal, mereka memukul anjing laut itu hingga hewan itu pingsan. Kemudian mereka menariknya keluar air, jadi anak-anak bisa berfoto dan bermain. Setelah itu, mereka melemparkan tubuh hewan yang tak bergerak itu kembali ke laut. Saya tidak tahu apakah hewan itu hidup. Mengomentari insiden kejam itu, jurubicara kementerian ekologi, geologi, dan sumber daya alam, Sakendil Dahmet, berkata, cara orang-orang bersikap dalam video itu keterlaluan dan liar. Ia menambahkan, kami meminta Anda untuk menunjukkan respek terhadap alam. Menurut petugas lingkungan, anjing laut adalah hewan yang punya rasa penasaran tinggi dan sering mendekati orang. Terkait insiden ini, polisi sedang mencari pelaku kekerasan yang akan menghadapi penalti maksimum 2 tahun di penjara. Menurut media Kazakhstan, beberapa perenang digigit oleh anjing laut pada Juni lalu dan harus dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies. Kejadian ini mungkin menyebabkan marak kekerasan terhadap anjing laut, menurut laporan dari NURGS. Terima kasih telah menonton!